Jadi jarak A dari titik 0 Jarak itu ya kita menyebutkan Gak mungkin negatif kan ya Pasti positif Jarak A dari titik 0 Misalkan gini Ada titik 0 disini Kemudian titik Min A disini Kemudian A disini Maka jarak antara Titik 0 sampai disini Ya Itu kita sebut misalkan A juga Dan ini sampai kesini juga Ini sebut juga A juga Itu ya Ini jarak dari A Jarak A dari titik 0 Baik yang negatif Mampu yang positif Kita sebut A plus Jadi Jadi Mau di Positifkan Mau di negatifkan Tetap sama Jadi Min A Itu sama juga Dengan apa Sehingga A sendiri itu Ada 3 ya Ada 3 nih Yang pertama apa A sendiri Nilai A nya sendiri itu apa Nilai A nya sendiri itu Yang pertama A Ini jika A nya lebih dari 0 Ini yang kanan Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Kemudian Nilai A itu juga bisa A nya sendiri juga bisa 0 Alias gak ada jaraknya Jika A nya sama dengan 0 Kemudian A nya itu nilai nya juga Bisa juga Min A Jika A nya itu kurang dari 0 Yang sebelah kiri tadi Min A Jadi Baik A maupun 0 Maupun Min A Kalau dimasukkan Di upbid oleh Tanda Lurus itu tadi Garis lurus itu Maksudnya mutlak ya Di upbid oleh Garis lurus itu 2 itu Maka akan Menghasilkan Positif gitu ya Jadi namanya Jarak itu Tidak ada Negatif gitu Gak ada Jaraknya Dari sini Sampai ke Depan sana Misalkan 5 Meter Gak ada Min 5 Itu gak ada Gak ada Seperti itu Terus Sifat-sifatnya Atau Teoremanya Teoremanya Nomor 1 Bahwa A Begini itu Nilainya Nilainya Pasti Lebih Besar Sama Dengan 0 Selalu ya Jadi Nilai A Itu Pasti Lebih Besar Sama Dengan 0 Gak mungkin Negatif gitu Nilainya A Mutlak Sendiri Jadi Kalau Misalkan Saya tulis Berapa Dari Min 7 Gak mungkin Min 7 Hasilnya Berapa Dari Min 100 Ya nilainya 100 Gitu ya Jadi Always Selalu Lebih dari Sama dengan Minimal Yang kedua A ini Artinya Sama juga Begini Akar A Kwadrat Ya tidak Jadi Bisa dituliskan juga Dengan akar Akar A Kwadrat Akar A Kwadrat Kan juga Gak mungkin Akar A Kwadrat Juga Gak mungkin Hasilnya Negatif Coba A A Dimasukkan Min 7 Misalkan Misalkan Akar Min 7 Min 7 Dikwadratkan Hasilnya Berapa Apakah Min 7 Tidak Min 7 Kwadrat Kan 49 Akar 49 Kan 7 Gitu ya Itu sifat yang nomor 2 Atau teorema yang nomor 2 Teorema yang nomor 3 Kalau dikalikan gini Maka sama dengan apa Ini Mutlak A Kali mutlak B Ini bisa dibuktikan ini Bisa dibuktikan ya Bukti Kita buktinya pake yang nomor 2 aja nih Pake yang nomor 2 aja nih Jadi Buktinya pake yang nomor 2 A B Sama dengan Kita kan bisa tuliskan begini kan ya A Kali B Kwadrat Kan sama ya Dengan nomor 2 Cuman ini kan 2 ya A kali B Kalau ini kan cuman A Tapi kan sama saja Terus berdasarkan Akar itu Sifatnya Ini bisa dikwadratkan Begini kan boleh ya Ini kan boleh ya Lalu Ini bisa dipecah seperti ini boleh ya Boleh Ganti ya Dipecah Berbeda sama begini Gak boleh loh ya Ganti Kalau A kwadrat ditambah B kwadrat Gak bisa jadi begini Gak bisa jadi begini Gak bisa ya Jadi gak sama gitu ya Gak sama ini Tapi kalau ini sama ya A kwadrat dot Atau kali B kwadrat sama dengan Akar A kwadrat kali akar Nah ini Ini kembalikan Kembalikan ke teorema yang nomor 2 Jadinya apa ini Dibalikin lagi yang kesini 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 adalah A mutlak Kali B 5 Gak ini ya Ini kita membuktikan yang nomor 2 Terus bisa dilihat di Kehalaman 19 Saya tambahkan lagi 4 Demikian pula yang pembagian sama ya Sama persis A 4 Alamat 19 Saya tulis aja 5 A ditambah B Kurang dari Sama 3 6 6 Tapi kalau yang ini jarang nih ya Ini jarang Biar kan aja nih Saya tambahkan yang nomor 7 Nomor 7 Ini tambahannya Misalkan O Sama dengan A Maka Jika dan hanya jika Bacanya gitu kan ya O Mutlak sama dengan A Maka O Sama dengan Plus Minus A Gitu ya Atau kalau Kalau di ini Berarti ini 0 Ini A Ini min A Nilainya ini Ya Jadi U disini nilainya A Bahwa U nya sama dengan min A Artinya Artinya nilai A ini dimasukin gini Min A itu dimasukin kesini Min A nya itu mengganti U Berarti kan Min A dimutlakkan kan jadinya A Jadi ya U nya sama dengan min A Gak usah bingung Terus Yang sebelah kanan U sama dengan A Maka U sama dengan disini A Jadi ini dimasukkan yang A nya ini kesini Min A nya Jadi ya tetap hasilnya A Atau pakai simbol yang lain Misalkan kotak ini Sama dengan A Jika dan hanya jika Atau setara nih Bacanya Setara Kotak ini Sama dengan Plus minus Gitu ya Untuk lebih memudahkan Kasih contoh deh Contoh Cari Nilai X Ini soalnya X ditambah 4 Sama dengan 13 Maka Berdasarkan yang sifatnya nomor 7 Gimana ini Setara dengan apa Setara dengan apa Yang pertama Jadi ini nyabang Nyabang 2 Yang pertama X Ditambah 4 Sama dengan Kan ada 2 Ini nih X ditambah 4 Sama dengan Min 13 Dan X Ditambah 4 Sama dengan 13 Yang 1 positif Yang 1 negatif Berarti Berarti X nya sudah bisa ditentukan X sama dengan Min 13 Dikurangin 4 Maka X sama dengan Min 1 X ditambah 4 Sama dengan 13 X Sama dengan 13 Min 4 Oke Sama dengan Oke Sekarang Sifat berikutnya Sifat berikutnya Sifat berikutnya Sifat yang berikutnya Ini agak cepat ya Nanti nyatetnya di rumah Tapi sebelum itu saya kasih motivasi Motivasi itu Maksudnya sebelum teori Manya gitu Artinya Contoh dulu Contoh dulu Sekarang cari Nilai X Dimana Ininya ini X Kurang dari 4 Tadi taganya sama dengan Sekarang Kurang dari Dimana ini Ini solusinya gini Saya gambarkan Pake garis bilangan Boleh pake Yang Pake kurung itu Kurung itu ya Boleh pake lingkaran gini Saya gambarkan Pake lingkaran Ini Main 4 Disini 4 Bisa bacanya Bisa bacanya nih Penyelesaian ini Bisa X X X Bacanya gimana nih X Lebih dari Min Kurang dari Ini solusinya Solusinya seperti ini Sehingga X Kurang dari 4 Berarti Artinya X Kurang dari 4 Artinya Berarti apa X Lebih dari Min 4 Min 4 Dan disimultan Dan disimultan Dan disimultankan X Kurang dari 4 Ini bisa digabung gak Dua-duanya ini Bisa digabung gak Bisa X Kurang dari Min 4 Kurang dari Lebih dari Min 4 Kurang dari 4 Betul Terus selangnya gimana Pakai selangnya Selangnya gimana Selangnya gimana Gimana nih Min 4 Komah 4 Kurangnya kecil semua ya Karena tidak ada Sama dengannya ini Ya Ini motivasi Dulu Nah ini Maksudnya Contoh dulu Baru ini Teorimanya gitu ya Teorima yang keberapa Teorima yang ke-8 Teorima yang ke-8 Saya tulis Jika Ini sama dengan Yang nomor 19 itu loh Yang di bawah itu Yang di bawah Jika A lebih dari 0 Ini berlaku untuk A nya lebih dari 0 ya Maka Maka U Tadi apa tuh Kurang dari apa lebih dari Kurang dari kan ya Nah Bacanya apa nih Setara Setara Apa tadi melihat seperti itu tuh Setara dengan U Lebih dari Min A Kurang dari A Kalau dibikin Garis bilangan Ini Ini Disini Min A Disini A Yang di tengah sini Ya Seperti itu Kan U Kurang dari A U Apa nih U Lebih dari Min A Dan Ini dan Bukan atau loh ya U U Kurang dari A Disimultan Digabungin Jadinya Ya kayak Di atas itu U Lebih dari Min A Kurang dari Nanti ya Maksudnya ya Nanti ada bedanya Antara dan sama Atoh loh ya Tolong dibedakan Oke Sekarang Untuk ini Untuk Ada sama dengannya Jika A Lebih dari 0 Maka U Sekarang cuma saya ganti Tanda Tanda apa Ini saja Saya tambahkan Ada sama dengannya Setara dengan apa Setara dengan apa Ya cuman Ngasih Tanda tambahan Tanda sama dengan Aja Nih Nih Iya Terus Ininya grafiknya Ini bulat Atau kalau grafik Pakai kurung ya Kurungnya kurung kotak Gitu kan ya Boleh lah Pakai ini juga boleh Atau pakai Grafiknya yang gini Boleh Boleh Gini boleh Bagaimana kemarin Ya Ini main A disini Ini main A juga Ditebeli sedikit Ditebelikan sedikit Komisinya Tadi U Lebih besar Sama dengan Main A Kurang dari Sama dengan Ini sering muncul ya Soal-soal seperti ini Nah baru ini Contoh lagi Cari nilai X Cari nilai X Untuk Soalnya ini 2X ditambah 4 Kurang dari Sama dengan 3 Tiga Langsung saja pakai ini Ini U U nya langsung Ditaruh di tengah Ya Langsung 2X Ditambah 4 Lebih besar Sama dengan Berapa Minus Tiga Kurang dari Sama dengan Tiga Kalau sudah begini Sudah bisa Bisa ya Jadi Kalau begitu Caranya ada dua Saya kasih cara Ada dua Yang pertama Kita memenggal Saja nih Tengah-tengah Di sini Jadi Satu yang Sebelah kiri Satu yang Sebelah kanan Atau pakai Cara yang kemarin Sama Ini saya kasih Cara yang Dua cara Yang pertama Cara yang Minus Minus Ditaruh Minus Ditaruh No Ini Yang Sebelah kanan Biarkan 2X Yang sebelah kiri Minus Minus Maka Sebelah kiri Jadi Minus 7 Per 2 Dari mana Dari Ini Dibagi 2 Terus Ini Ini kan Sebelah kiri Ini Yang sebelah kanan Juga 2X Plus 4 Kurang Dari Sama dengan 3 Seolah-olah kayak digunting gini Jadi yang ikut kesana juga ikut kesana Terus 2x Kurang dari sama dengan minus 1 Maka x kurang dari sama dengan minus Gak kan ya Ini bisa digabungkan gak Kayak gini nih Bisa disimultan gitu gak X Kurang dari sama dengan minus 2 kurang dari Min se Boleh Boleh ya Bisa kan ya Hati-hati nanti saya Berhentikan sama cara yang gini Cara yang kedua Cara yang kedua yang kita bahasnya kemarin itu ya Jadi langsung saja 2x ditambah 4 Kurang dari sama dengan Eh lebih dari sama dengan minus 3 Kurang dari sama dengan 3 Artinya kita fokusnya yang di tengah sini Jadi kan di tengah ini kan ada 2 kan ya 2 dan 4 Gimana caranya supaya 4 dan 2 itu hilang Pertama-tama berarti kita harus Harus apa Kurangkan atau tambahkan dengan berapa Kurangkan dengan 4 gitu aja deh Pakai kurangkan boleh Kurangkan dengan 4 kan ya Supaya 4 nya hilang Berarti disini Min 3 semuanya ini Kurangkan dengan 4 itu semuanya Min 3 dikurangi 4 2x dikurangi 4 habis Ini jadi 3 min 4 gitu kan Min 7 kurang dari sama dengan 2e 2e Maka x nya Nah ini kan Masih ada 2 nih Misalnya berarti bagi gitu kan ya Bagi dengan 2 Nah kita dapatkan Tandanya berubah gak? Enggak berubah ya Soalnya kita bagi dengan bilangan positif X Bisa diwahami ya Oke jadi kalau kurang Seperti itu simpel sekali ya Kurang pada 2 di alpin gitu Tergantung tandanya Apakah kurang dari sama dengan Apakah kurang dari Oke Nah sekarang Teorima yang berikutnya Motivasi lagi Sekarang Contoh lagi Cari nilai x Yang tadi kan kurang dari ya Sekarang saya ganti x Lebih dari 3 Nah ini artinya gini Artinya gini Eh semua urus Oke maksudnya gini Disininya main 3 Disininya main 3 Disininya 3 Oke Saya lingkari Saya lingkari Yang justru yang sebelah kiri disini Yang sebelah kiri disini Bacaknya apa ini kalau Solusinya gimana Artinya apa ini Main 3 ke kiri berarti apa? X Kurang dari Tawas loh tandanya loh Bedakan sama yang tadi Ini ur atau Ini apa ini? X lebih dari Atau mau ditulis gini boleh Sama saja ya Oke Oke Kalau ditulis selang gimana? Kalau ditulis selang Coba bisa enggak? X elemen Min Hingga Koma Min 3 Jadi ya? Terus Tiga Pakai ini Ini ya? Terus 3 Koma Ini kan contohnya Baru kita masuk ke teori main yang berikutnya Berapa tadi? Teori main yang berapa tadi? 9 Oke Jika A nya tetap harus lebih dari 0 ya Semuanya Maka Ini U Lebih dari A Artinya apa ini? Setara dengan Apa ya? Coba Berdasarkan motivasi yang di atas tadi Artinya apa yuk? Artinya apa? U Jadi itu U U Kurang dari dulu Min A A Atau U Lebih dari Kasih grafiknya Pakai gini boleh Pakai gini boleh Ini main A Ini A Ke kanan Dan ke kiri Ya Seperti ini Dan Sekarang yang Ada tanda sama dengannya A A lebih dari 0 Maka U Lebih dari Sama dengan A A Maka Jika Dan hanya jika Apa maksudnya? U Kurang dari Sama dengan Min A A Atau U Lebih dari Sama dengan A Kurangnya salah Kurangnya kotak seperti ini Ya Nah Bisa diahami Oke Sekarang Contoh ya Contoh Contohnya Nih Cari Cari Nilai X 2 Min 3 X Lebih dari 1 Kurangnya nih Awas Tandanya lebih dari ya Cuma kita bisa membedakan Lebih dari sama kurang dari Kalau lebih dari berarti langsung kita Tulis disini 2 Min 3 X Kurang dari berapa? Kurang dari Min 1 Betul Atau Langsung ditulis Terus 2 Min 3 X Lebih dari 1 Yang 1 Minus Minus Yang 1 Plus Sudah Nelusiin X nya disini bisa ya 3 Disini sisakan 3 X Kurang dari Berapa nih? Min 1 Dikurangi 2 Min Maka X Maka X X 1 Tandanya gimana? Lebih dari ya Hati-hati ya Kenapa kok Tandanya kok berubah? Karena dikali Atau dibagi Dengan Bilangan Negatif Terus ini Min 3 X Lebih dari 1 Dikurangi 2 Min 1 Maka X Gede ya Amas lho Tidak bisa ditulis secara kompak Secara digabung Seperti ini X Lebih dari Bener gak? Kan sepertinya kan dia kan X lebih dari 1 Terus X kurang dari 1 per 3 Mungkin gak? Mungkin gak? X lebih dari 1 kok kurang dari 1 per 3 Mungkin gak? Tidak mungkin Bagaimana yang tadi motivasi ini? Ini Mungkin gak ditulis gini? X Lebih dari Berapa? 3 nih Bener kan ya? Tapi kurang dari min 3 Sebagaimana ini? Mungkin gak? Ya mungkin Impossible Jadi hati-hati ya Cuman kita bisa menuliskannya kayak gini Tambahkan Or Jadi jangan langsung digabung seperti ini kok X lebih dari 3 Kurang dari min 3 Dari mana? Sama Demikian pula sama dengan kayak ini Oh kelihatannya iya Ini X kurang dari Seperti 3 Bener X kurang dari sepertiga Tapi lebih dari 1 X lebih dari 1 Gak bisa digabungkan seperti ini Ya Gak dapat Merti maksudnya ya? Oke kita terapkan ke soal-soal itu ya Soal-soal yang ada di contoh 1 itu Contoh soal di buku Cuman ini bedanya cuman 2 kok ya Yang 1 kurang dari Yang 1 lebih dari Gitu aja Masih inget gak? Contoh X minus 4 Kurang dari 1 setengah Ini gimana nih? Kurang dari Ayo Masih inget gak? Kurang dari langsung kita bentuk gimana? Langsung X Yang pake or atau pake enggak? Yang pake or atau yang enggak? Itu aja deh Yang pake or atau tidak? Kalau kurang dari berarti yang tidak pake or ya Langsung saja gini Kurang dari Gitu saja kan ya Karena kurang dari Tapi kalau lebih dari Yang tadi pake or tadi ya Itu diinget-inget Terus sekarang untuk mendapatkan X Ya ditambahkan dengan 4 saja ya Min 1 setengah ditambah 4 2 se Kurang dari 1 setengah ditambah 4 Ah gitu aja Grafiknya ya dibikin aja Misalkan ini 2 3 4 5 6 Kira-kira ya ini Sini sama Sini Ditebalkan saja Nah Bisa ya Kalau mau dituliskan selangnya ya Tulis aja gimana 2,5 Koma 5 Setengah Nah gitu doangnya Mudah sekali bukannya Contoh 2 Contoh 2 Disini aja Sini Mutlak 3X-5 Lebih dari sama dengan 1 Ingat Ini lebih dari Berarti kita pilih ya Ada ornya kan gitu ya 3X-5 Kurang dari Sama dengan berapa Kurang dari Min 1 Atau 3X-5 Lebih dari Sama dengan Nah Terus 3X Kurang dari Sama dengan berapa Min 1 Ditambah 5 berarti ya Ini pindahkan ke sini 4 X Atau 3X Lebih dari Sama dengan 6 Betul X Lebih dari Sama dengan Mau ditambahkan grafiknya Yaitu bisa dilihat Grafiknya Itu pake selang Gimana pake selang Pake selang Gimana X Elemen Yang sebelah kiri Dari 4 per 3 apa Minta terhingga kan ya Ke kiri terus 4 per 3 Kurangnya Kurang besar apa kecil Besar Dilanjutkan pake union Gini Terus Kurang besar lagi 2, 4 per 3 Oke Oke Sekarang Saya terapkan Soal-soal cerita ya Nanti Belumatnya di rumah Jaya Belumatnya di rumah Jaya Biar kita Tepat ya Oke Misalkan Soalnya ini Masalah nilai ya Misalkan gini Soal cerita Dalam sebuah kelas Dalam sebuah kelas Anda punya skor nilai gitu ya Atau Anda Mengumpulkan Punya skor nilai Nah Skor nilainya misalkan Disini 68 82 87 Dan Dan 89 Ya Pada 4 tes Dari Semuanya totalnya ada Ada 5 tes Gitu ya Jadi Misalkan gini PR PUIS UTS PR PUIS UTS PUIS 1 PUIS 2 PR UTS Tinggal sisanya UAS yang belum Jadi ya Sudah mengumpulkan itu Pada 4 tes Dari 5 tes Oke Sekarang Ininya Targetnya gini Untuk Mendapatkan Nilai Atau Grid 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 Gak muluk-muluk lah Gak A itu ya Untuk mendapatkan Grid B Maka Nilai rata-rata Berapa Rata-rata Dari Semua Semua Nilai Keberapa Semua nilai Semua nilai Dari 5 tes Terus apa Lebih Besar Ini agak sedikit beda dengan disini ya Gak apa-apa Lebih besar Atau Sama dengan Misalkan kita tulis Sama dengan 80 Ya Lebih besar Atau Sama dengan 80 Dan Kurang dari Berapa Kurang dari Agak beda dengan disini ya Kalau disini kan 70 Sama 80 Dan kurang dari 90 Jadi untuk Mendapatkan nilai B Rata-rata Dari semua tes Lebih besar Atau Sama dengan 80 Dan kurang dari 90 Ya Pertanyaannya Berapa Ring Ring itu apa Interval Nilai Berapa ring Skor Skor Apa namanya Nilai Tes kelima Skor nilai Dari Tes kelima Kan keempatnya Satu sampai Empat kan Sudah Keempatnya Yang akan Yang akan Mengguaranti Apa artinya Yang menjamin Yang menjamin Anda Mendapatkan Apa Mendapatkan Mendapatkan Grade B Udah ada Di bayangan Belum Penyelesaiannya Kira-kira Ada gak Di bayangan Ini penyelesaiannya Gimana Dalam sebuah Kelas Anda punya Sekor nilai 6 8 8 2 8 7 8 9 Pada Empat Tes Dari Lima Tes Untuk Mendapatkan Grade B Rata-rata Dari Kelima Nilai Atau Nilai Dari Lima Tes Harus Lebih Besar Atau Sama Dengan 80 Dan Kurang Dari 90 Berapa Ring Skor Nilai Dari Tes Kelima Yang akan Menjamin Anda Mendapatkan Kreti Jawab Sederhana Sekali Rata-rata Disini Bahasanya Rata-rata Kita tahu Bahwa Rata-rata Adalah Penjubahan Semua Nilai Dibagi Dengan Banyaknya Nilai Oke Kita tambahkan Semua Berapa Tadi 68 Ditambah 82 Ditambah 89 Misalkan Misal Nilai Tes Kelima Katakanlah X Saja Maka Saya tulis Disini 89 Ditambah X Saya bagi Berapa Saya bagi Berapa 5 Ini kan Rata-ratanya Kan ya Tadi Supaya Mendapat Nilai B Berarti Kan Setidaknya Harus Lebih Besar Sama Dengan Gitu Kan ya Paling Gak Paling Gak Inilah Kalau Kalau Disini Maka Terlalu Di Ini Atau Kurang Dari Untuk Mendapatkan Nilai X Untuk Mencari Nilai X Gampang Gimana Caranya 5 Hilangkan Dulu 5 Hilangkan Dulu Dengan Cara Mengalihkan Semua Dengan 5 Jadi Ini Kalikan 5 Semua 400 Ini Jadi Tinggal 68 Ditambah 82 Ditambah 87 Ditambah 89 X Kurang Dari 405 Terus Ditambahkan Ini Berapa Ini 9 7 16 16 16 18 18 18 18 26 26 22 2 Tambah 8 10 10 Tambah 18 18 18 8 26 26 Tambah 6 3 Ditambah X Kurang Dari 450 Ini 400 Maka Nilai X Sendiri Berapa 400 Dikurangi 400 Kurangi 32 6 450 Dikurangi 32 6 Dapatnya Apa 4 Dari 100 120 Disini saja Yang perlu Konsentrasi kita Ya tidak Ini saja Sebenarnya Yang sebelah Kiri Yang kanan Tidak Tidak usah Peduli Kan yang penting Kan ini Dapat B Ini Harus Kurang Setidaknya 74 Nilai Kalau Di bawah 74 Nilainya 73 Saja Tidak 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 Minimal 74 75 76 78 Ya Sudah Guaranti Disini Dapat Ya Itu soal Tambahan Ajalah Ya Mau dibuat Salam mutlak Juga boleh Ini hanya Pejabaran Seperti itu Oke Berikutnya Contoh Tiga Contoh Tiga Contoh Tiga Itu Tidak Terlalu Ini Contoh Tiga Di Buku Ya Itu Hanya Membuktikan Aja Membuktikan Teori Mas Saja Membuktikan Teori Mas Saja Jadi Andaikan E Dibaca Epsilon Adalah Suatu Bilangan Positif Hanya Disuruh Membuktikan Saja Buktikan Bahwa Apa X Min 2 Kurang Dari Epsilon Per 5 Setara Apa Itu 5 X Minus 10 Kurang Dari Buktikan Ini Bahwa Epsilon Itu Adalah Suatu Bilangan Positif Mudah Sekali Jawab Jawab X Min 2 Kurang Dari Epsilon Per 5 Caranya Adalah Kita Kalikan Masing-masing Dengan 5 Ya Jadi 5 X Min 2 Kurang Dari Epsilon Per 5 Kalikan 5 Epsilon 5 Limanya Hilang Ini Saya Tulis Kalikan Dengan 5 Itu Ya Terus Ini Saya Bentuk Begini Boleh Boleh Terus Ini Saya Gabungkan Bener Enggak Sarat Ini Boleh Enggak 5 Terus Ini Gabung Jadi Satu Adikan Ada Kan Ya A Kali B Sama Dengan Apa A B Gitu Kan Makanya Ini Bisa Digabung Ini A Kali B A B Maka Sama Dengan 5 X Ini 10 Nah Ini Sudah Terbukti Ya Jadi Ya Maksudnya Oke Berikutnya Contoh 4 Andaikan E Suatu Bilangan Positif Carilah Bilangan Positif Delta Cari Bilangan Positif Delta Dibaca Ini Delta Sedemikian Sehingga Sedemikian 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 Sehingga X Minus 3 Kurang Dari Delta Setara Dengan Apa Itu 6 X Minus 18 Kurang Dari Ini Disuruh Membuktikan Juga E Suatu Bilangan Positif Cari Bilangan Positif Delta Delta Itu Berhubungan Sama Jadi Delta Itu Apanya Epsilon Bisa Dibalik Epsilon Apanya Delta Caranya Dibalik Mudur Begini 6 X Minus 18 Kurang Dari Epsilon Ini Balik Dari Contoh Yang Sebelumnya Kembali Contoh Yang Sebelumnya Ini Ini Dipecah Jadinya 6 X Minus 18 Terus Begini 6 X Minus 3 Gitu Kan Jadi Dipecah Kalau Tadi Digabung Soal Yang Sebelumnya Tadi Sekarang Justru Dipecah Gitu Kan Terus 6 Tadi Kali Ini 6 Pisah Gitu 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 Terus 6 Berubah Jadi Kurang Dari 6 Nya Dihilangkan Gimana Caranya X Min 3 Ya Ini Epsilon Per 6 Gitu Kan Kalikan Dengan 1 Per 6 Ya Berarti Sudah Kita Tahu Bahwa Kita Pilih Bahwa Delta Nya Itu Sama Dengan Epsilon Per 6 Oke Soal Ini Soal Ini Jangan Terlalu Dipusingkan Soal Ini Hanya Membentikan Saja Soal Soal Yang Tadi Yang Pasti Yang Ini Adalah Soal Soal Yang Tadi Ya Soal Soal Yang Tadi Oke Sekarang Lanjut Ke Akar Kuadrat Akar